Intro Yeay Kita udah sampai ke video ke delapan teman-teman Nggak kerasa ya Udah sebanyak ini waktu yang kita habiskan bersama Yeay Seperti biasa, Prash dari 2K Studio Bakal temenin teman-teman semua Dalam video Getting Started Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang Modifier Edit Poly Dan Editable Poly Kali ini saya bahas Saya bakal ngajak teman-teman mempelajari interface Dari Modifier Edit Spline Dan juga Editable Spline Kurang lebih mirip Seperti Edit Poly Hanya saja modifier ini hanya bekerja Pada Object Spline, bukan Geometry Nah, disini Saya akan buat Object Spline Circle misalnya Kita klik Drag, lalu lepas Sama seperti Edit Poly Yang bisa ditambahkan dari Modifier Panel Atau juga di Convert dari Klik Kanan Edit Spline Juga bisa ditambahkan dari Modifier Seperti ini Kita cari Edit Spline Ini dia Ini dia Bisa juga di Convert dari Klik Kanan Seperti ini teman-teman Convert to Editable Spline Untuk seleksi pada Edit Spline pun Ada beberapa macam teman-teman Lebih tepatnya Ada 3 macam Yang pertama adalah Vertex Di sini Sama ya Seperti sebelumnya Titik-titik inilah yang kita sebut dengan Vertex Lalu sebelah Vertex Ada Segmen Sama seperti Edge Pada Edit Poly Jadi Segmen terbentuk Karena ada 2 Vertex yang terhubung Kemudian yang terakhir adalah Spline Nah, kalau yang satu ini Sama seperti Elemen Pada Edit Poly Spline di sini terbentuk atas satu Atau beberapa segmen yang terhubung Jadi Vertex-Vertex-nya Harus benar-benar terhubung Tidak hanya Snap aja teman-teman Sama seperti yang saya jelaskan Pada video sebelumnya pokoknya Mirip seperti Editable Poly Bedanya dengan Edit Poly Seleksi Vertex dan Segmen kita di sini Punya beberapa tipe loh Untuk Vertex Kita bisa lihat Tipenya di sini Kita selek salah satu Vertex Klik kanan Nah, di sini nih Pilihan yang ini Mulai Bezier Corner Bezier Corner Dan Smooth Ada 4 macam di sini Nih teman-teman Akan saya jelasin bedanya Dari jenis yang paling bawah dulu Saya selek semua Vertex-nya Lalu rubah Semua jenis Vertex yang ada di sini Menjadi Smooth Kalau Vertex Smooth Segmen-segmen kita akan membentuk Garis lengkungan Seperti yang teman-teman lihat di sini Dan saat kita mengatur Atau menggeser Vertex kita Segmen-segmen ini akan berubah Secara keseluruhan Tuh, seperti ini Yang di sini juga ikut goyang-goyang kan Wih, dia asik juga tuh goyang Beda halnya saat pakai Vertex Corner Saya selek semua lagi Coba kita ganti ke Corner Nah, saat kita menggunakan Vertex Corner Segmen kita akan membentuk Garis-garis lurus seperti ini Saat kita geser pun Segmen-segmen yang lain Seperti yang di sini ini Tidak ikut goyang kayak yang tadi teman-teman Yang terpengaruh hanyalah Segmen yang berhubungan langsung Dengan Vertex yang saya geser di sini Lalu, gimana jadinya sih Kalau berubah jadi Vertex Bezier Seperti ini Hampir mirip dengan smooth sih teman-teman Segmen kita membentuk garis-garis lengkungan Cuma bedanya Kita bisa mengatur arah lengkungannya Dengan titik-titik hijau yang ada Di tiap-tiap Vertex ini teman-teman Tanpa perlu mengubah posisi dari Vertex tersebut Sumpah mah Vertex-nya udah fix di sini nih Tinggal perlu mengolah Lengkung-lengkungannya aja Kayak gini Seperti itu Dan yang perlu kita catat Dalam Vertex Bezier ini Titik-titik hijau ini teman-teman Bergerak berkesinambungan Nah, beda halnya Dengan tipe Vertex yang terakhir Yang paling atas Bezier Corner Titik hijaunya Tidak berkesinambungan kayak tadi Jadi sendiri-sendiri gitu Sadis Tidak bersama-sama lagi Cukup-cukup-cukup Nah, di sini Kita bisa rubah sumbu X-nya Sumbu Y-nya Atau bahkan mungkin sumbu Z-nya Saya klik dulu di sini Nah, sekarang dia bisa bergerak 3 sumbu sekaligus Kalau mau bergerak 1 sumbu aja Ini X-nya diklik dulu Seperti ini Kalau 2 sumbu X-nya mungkin X-nya diklik Lalu digerakkan seperti ini Seperti itu teman-teman Lalu seleksi yang satunya Segmen nih Tidak sama seperti Vertex Dia hanya memiliki 2 jenis saja Yaitu Line Dan Curve Kita bisa cek di sini Klik kanan Nih Ada Line Dan Curve Itu doang Jadi Tidak masalah mau pakai Vertex apa aja Kalau segmennya Pakai jenis Line Seperti ini Ya, garis-garisnya pasti lurus teman-teman Seperti yang teman-teman bisa lihat saat ini Tapi kalau pakai jenis Curve Kayak gini Segmen-segmennya akan menyesuaikan jenis Vertex yang kita pakai tadi Entah itu Smooth Atau Bezier Atau juga Bezier Corner Gitu Dan ngomong-ngomong soal Curve atau Lengkungan Kita punya parameter yang bisa ngatur Halus tidaknya Lengkungan kita pada segmen teman-teman Namanya Interpolation Saya bikin Circle baru dulu ya Atau saya Delete deh Edit Spline-nya Nah, seperti ini Nah, ini nih Yang di Parameter Interpolation Inilah yang mengatur seberapa halus Atau kasar lengkungannya Makin banyak, makin halus juga Kalau makin dikit juga makin kasar Seperti ini Kita juga bisa centang Adaptive disini teman-teman Sehingga lengkungannya jadi halus banget Tapi tetap Saya anjurin untuk pakai Optimize saja Tanpa perlu mencentang Adaptive-nya Karena kalau terlalu banyak juga Kita bakal lebih susah mengatur Atau mengolah modelnya lebih jauh Ya, untuk sisanya sih kurang lebih sama Seperti Edit Poly teman-teman Disini kita bisa convert Seperti yang saya bilang tadi Kita bisa bikin Bikin spline baru Lalu attach Kita bisa attach Seperti ini Jadi 3 spline yang tadinya beda objek Sekarang jadi 1 objek Kita juga bisa break vertex-nya Disini Saya select dulu vertex-nya Lalu Kita bisa break disini Yang awalnya tadi Satu vertex selected Tulisannya vertex 2 selected Begitu kita break Lalu kita select lagi Disini bakal keluar Tulisan 2 vertex selected Seperti itu Jadi disini akhirnya terpisah Nah, kalau udah kepisah gini ya Dia jadi spline sendiri Atau kalau kayak di edit poly Jadi elemen sendiri Karena tidak ada yang nyambung Di antara sini Untuk menyatukannya Kita juga bisa Select vertex-vertex ini Dideketin dulu Atau disnapin Lalu di weld disini Kalaupun tidak weld disini Mungkin ada jarak Entah itu 1 atau 2 cm Kita bisa tambahkan Radiusnya Di sebelah kanan weld ini Jadi seumpah saya buat ini 2 cm 2 vertex yang terselek tadi Bila jaraknya ada Dalam jangkauan 2 cm Dia akan weld Sebenarnya bisa juga kok Nyambungin vertex yang jauh Jadi disambungin pakai connect Caranya Ini di bawah weld ini Ada namanya connect Kita klik Kita bisa klik Tahan Lalu arahkan pada vertex yang ingin disambungkan Entah ini Ataupun ini Misalkan Nah Sekarang terbentuklah satu segmen baru disini Seperti itu teman-teman Jadi Kayak hubungan remaja gitu teman-teman Kalau capek ya break dulu Tapi kadang juga ya bisa nyambung lagi Wasek Gak 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 Bercanda kok teman-teman Biar gak bosen aja Ngeliatin vertex Mulu dari tadi Seperti yang saya bilang di video sebelumnya Untuk tools-tools yang lain Teman-teman bisa pelajarin Dan kenal lebih jauh Pada tutorial-tutorial modeling kita nantinya Dengan contoh kasus yang lebih asik dan seru Bersama rekan-rekan kami Dari 2K Studio Oke Sekian dulu video kita kali ini Gak sabar buat video berikutnya Video terakhir kita untuk getting started teman-teman Tapi tenang aja Itu bukan tutorial terakhir dari saya Karena saya akan temenin teman-teman terus Di tutorial plugin selanjutnya Yaitu RailClone Terima kasih Masih setia nonton video kita kali ini Jangan lupa like Video dan subscribe Youtube channel kami di 2G Academy Oke Saya Pras Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.